Tari Tanggai Tari Tanggai ialah salah satu tarian tradisional pelembang. Tari Tanggai sering ditampil ke di acara-acara resepsi ataupun acara resmi lainnya. Mungkin sebagian uang pelembang galak tertukar-tukar antara Tari Tanggai, Tari Tepak, ataupun Tari Gending Sriwijaya. Hal ini wajar, dikarno ke Tari Tanggai ini adalah hasil pengembangan dari Tari Gending Sriwijaya dan Tari Tepak. Perkembangan ini juga tidak terlepas dari cerita sejarah pelembang, bahkan terkait juga dengan peristiwa G30 SPKI. Cak Manunian sebenarnya adonyo Tari Tanggai ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang. Mohon dukung Mang Dayat untuk terus mengangkat dakwah, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang. Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya. Terima kasih. Apa kabar Mang Cebice? Salam sedulur dari Mang Dayat. Kalau kita bahas tari tradisional pelembang, sebenarnya banyak nian, namun sebagian besar sudah jarang dipentaskan. Paling yang masih sering kita jingok ialah Tari Tanggai dan Tari Pagar Pengantin. Kali ini Mang Dayat menemui budayawan kita yaitu Kakanda Febri Alintani untuk minta petunjuk sebenarnya Mak Manunian cerita seni Tari Tanggai di Palembang ini. Ini cerita asal-muasal dari Tari Tanggai. Nah, Tanggai kan cukup populer lah ya. Karena setiap tarian-tarian kita ini banyak sebenarnya. Cuma setiap ini pasti punya cerita kan. Nah, untuk khusus Tari Tanggai ini sebenarnya apa sejarahnya, apa maknanya, Kak Manunian mohon petunjuknya. Ya, istilah Tari Tanggai dulu ya. Istilah Tanggai itu tahu Tanggai? Belum tahu? Kuku yang panjang. Oh, kuku itu yang disebut Tanggai? Ya, jadi kalau kuku itu panjang ini bertanggai namanya. Oh, jadi maksudnya kalau kuku itu tanggai itu? Ada budak bertanggai ini kan. Nyakar raiwong, ya kan? Koyak galoyong, tanggainya panjang ini kan. Jadi Tanggai. Ada istilah Tari yang memakai Tanggai. Tapi tidak disebut Tari Tanggai. Misalnya Tari-Tari di suku-suku di pedalaman atau suku di uluan negeri Palembang. Misalnya Tari Penghuton yang memakai Tanggai. Tapi bukan disebut Tari Tanggai. Dan banyaklah Tari-Tari lain di pedalaman itu yang memakai Tanggai, tapi tidak disebut Tari Tanggai. Nah, sejak kapan muncul istilah Tari Tanggai dan di mana munculnya? Itu yang kita selusuri ya. Nah, pertama Tari Tanggai ini muncul antara tahun 65 sampai dengan 68. Ya, 68. Nah, kenapa itu muncul di situ? Kegek, kita tahan dulu yang ini. Kita narik ke belakang dulu ya. Mundur lagi dulu? Mundur lagi dulu. Nah, di Sumsel ini ada tiga sumber ragam Tari. Gerak sumber ragam. Sumber ragam gerak Tari. Pertama, ragam gerak yang berbasis kepada legenda-legenda Puyang. Tari ini biasanya menirukan sifat-sifat hewan. Misalnya burung terbang, atau bidadari terbang, dan hewan-hewan lain. Musiknya juga sederhana. Nah, misalnya dia cuma gendang sama gung. Tang, tang, gung. Tang, 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 gung. Tang, tang, gung. Gerakannya gerakan mengepak-ngepak sayap. Ini, misalnya tadi bagi di Pagar Alam itu tadi kebau. Tadi kebau, tang, tang. Itu cerita seperti pecak cerita Jok Jakarta Rul. Jadi, Puyang serunting, yang nyingitkan baju. Baju atau selendak? Baju. Baju malah itu. Yang dari salah satu bidadari. Bidadari. Bungsu. Bidadari bungsu. Nah, sehingga gerakannya ocak itu. Itulah tari asli yang muncul dari ritual dari bawah. Belum ada musik. Yang jelas. Yang kedua, tari yang berbasis kepada kerajaan Sriwijaya. Munculnya tahun 1945. 42 sampai 45 zaman Jepang. Karena pada waktu itu, ada perintah Jepang untuk membuat satu gerakan tari untuk menyambut pejabat Jepang yang dulu pusatnya di Sumatera itu di Bukit Tinggi. Nah, itu jadi gerakan ini, gerakan-gerakan yang berbasis ke Sriwijaya. Karena Sriwijaya ini agamanya Buddha, Buddhisme. Jadi, nilai-nilai ini kemudian dieksplore menjadi gerakan tari. Misalnya gerakannya itu lebih banyak ini ya, tangga ini nih mudra. Jadi kan gini, gerakan-gerakan macam ini tuh. Gerakan gini, menghormati wong seperti ini. Ini basisnya Sriwijaya. Yang ketiga, berbasis dari gerakan-gerakan Pelembang Darussalam. Itu Melayu dan Islam. Karena tahun 63 Maret tahun 66, 1666, 1659, Sunan Abdul Rahman memisahkan diri dari jauh membuat ke Sultanan Pelembang Darussalam mandiri. 1666 diukulam. Sejak itu, basis budaya kita kiblatnya Melayu-Islam. Ternyata, seni tari tangga kita ini punya tiga basis. Yaitu, pertama berbasis cerakan ritual, kedua berbasis cerakan Sriwijaya, dan yang ketiga berbasis gerakan Palembang Darussalam. Terus, Cak Mano dengan tari tangga ini, kalau dari gerakan, Caknya berbasis cerai Wijaya, Kenapa tidak kira-kira? Sekarang kita tari tangga. Tari tangga ini, induknya adalah tari gending, cerai Wijaya. Nah, jadi gini, tadi aku nyambung yang tadi, tari gending itu, muncul 4245. Ada satu badan penerangan Jepang, kalau sekarang ini ya, Pemimpu lah ya. Dulu Menteri Penerangan, Departemen Penerangan Jepang, namanya Hodohan. Nah, Hodohan ini, dipimpin oleh Matsubara. Namanya itu ya? Iya, Wong Jepang itu ya. Bukan Wong Sekayu, kati Matsubara, Mas Sekayu. Nah, lalu, dia ini, manggil namanya Haji Suud. Haji Suud ya. Wong Airita. Begawai di, Kodohan ini. Oh, Jinyok, kamu buatlah, gawe lah, satu, kalau kaget pemerintah Jepang sini, kita sambut, dengan satu ritual, ritual khusus, tarian-tari. Belum sempat, dia ini muat, dia ini merontak dari Tam, ke Tangkapung ini. Suud ini tadi? Suud tadi. Terus tahun 43, tugas itu, dialihkanlah kepada Nungci Air namanya. Nungci Air ini, sastrawan, dan juga wartawan. Nungci Air ini, karena dia pacar nulis baik, tapi tidak pacar bermusik, tidak pacar nari, dia ngajak, si kong namanya, Dahlan Mahibad. Dahlan Mahibad itu, Wong Pelembang, yang tinggal di, sekitar, Sungitawar. Sekanak sini berarti? Pemain biola, ayo, Sekanak ya. Jadi, pemain biola, diajaklah di situ. Dia pegawai, di satu grup, teater bangsawan, Bintang Berlian. Oh, ya populer zaman dulu. Iya, bangsawan. Sesudah di mulut, ada bangsawan. Teater bangsawan ini, sebenarnya teater pertengahan, teater Eropa, yang masuk sini. Tapi saat itu, paling populer kan? Wong Melando, nyebutnya Tunil, Tunil Bangsawan. Nah, kemudian, disebut lagi dengan, ada pengaruh Dardanella dulu. Tokonya yang tinggal, Wak Ya. Wak Ya. Yang kalau gitu, ada dulu dulu, kalau di, Bapet. Internasional dulu, waktu dulu dulu muluk ya. Kalau di, 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 nasional, itu Pak Hitom dulu. Ingat dah film-film Pak Hitom? Udah kenang lagi. Oh, udah. Nah, zaman-zaman itu, kaget ketik WD Google tahu. Pak Hitom. Pak Hitom. Nah, lalu, atau Miss Ribut dulu, ada, disebut Miss Ribut itu namun kelompok, Miss Ribut itu. Jadi, keliling kemana-mana. Nah, Wong di sini seniman galo nih, memang. Dalan Mahibat itu salah satu, dia, musisi yang ada di, atau penata musik teater bangsaan bintang belian ini. Nah, ternyata dia ini sudah membuat lagu, judulnya Sriwijaya Jaya. Tahun, 36. Tahun 20-an, Profesor Codes ngomong, Pusat Sriwijaya ada di Pelembang. Tahun 36, Dalam Mahibat sudah membuat lagu. Tapi Jepang, manggil mereka berduo ini, jadi Dalam Mahibat, apa nama, Nung C.R. Nung C.R. ngajak Dalam Mahibat, ngomong, kamu, gawikan satu garapan, ini dia contohnya, contoh itu lagu musik Nina Bobo, Jepang. Jadi bawa balik, mikir, ini maksud Jepangnya apa? Apa kita suruh garap lagu ini dibagusi lagi? Kalau sudah, untuk apa garap lagu lagi? Untuk orang garap musik, maksudnya musik lagi. Salah-salah kita kena tabok, Jepang ini. Jepang itu salah dikit tabok. Anu, Mang. Jadi mau-mang, tanya lagi, tanya lagi, konfirmasi. Mako jangan kena tabok, mako jangan salah maksudnya ya. Mau-mang, mana ini? Atau orang Jepang. Oh, maksudnya itu, kamu garap musik, dan satu bentuk kesenian, yang kontennya, isinya itu berlatar belakang. Kehebatan dari, daerah ini. Nah, tadi prosesor itu udah ngabarkan, ini Pusat Sriwijaya, sudah itu dalam, sudah buat, Sriwijaya-Jaya 36 komposisi, ya komposisi sudah dibuat, udah digaraplah. Nak serius nih, dalam meibat, cuti di Gebulan, dari Teater Bangsawan Bintang Berlian. Cuti dia. Cusi sedikit kena tabok? Iya, kalau tidak benar, kan salah itu. Maka jadilah lagu musik, Gending Sriwijaya. Nah, dari Gending Sriwijaya ini, ada yang ngomong, bahwa muat syairnya, penuh oleh Nung Ciar. Karena dia sastrawan, karena dia jurnalis, wartawan. Kalau kita jingung, katanya memang bagus nih, ya. Nung Ciar itu ya. Nah, ada yang ngomong, Nung Ciar itu, menyempurnakanlah yang muatnya dalam meibat. Walau alam, yang mana yang benar, yang penting, ya sudah. Kaya mereka berdua. Jadilah satu lagu Gending Sriwijaya. Ada syair, ada musik. Selesai ini, dinjaukanlah dengan uang penari. Nah, pimpinan dari Gending Sriwijaya, yang namanya Tina Haji Gung. Dia itu, seorang ahli dari modern dance. Tari-tari modern, dansah. Tapi gerakan basis, dia tahu. Nah, kemudian, tapi ini kan diadopsi dari gerakan-gerakan kita. Satu gerakan tradisi, ada gerakan yang menginspirasi gerakan tari penghutun di Sekayu Agung. Kemudian, dia nyingok relip-relip Borobudur itu. Yang macam ini, tadi gerakan-gerakan ini, gerakan mudra, dembeklah ini. jadi satu gerakan tari. Tapi gerakan, kalau kita jingok, gerakan itu pun cukup sederhana. Tidak terlalu, dibanding tari jauh. dari patung, di jingok untuk tangannya. Jadi juga ada keterlibatan budayawan. Iya, betul. Nah, dia ini direwangi, ya, Siti Nahajigong ini oleh Sukaina Rojak. Jadi Sukaina Rojak umur 17 tahun, waktu itu, anak dari Residen. Waktu itu ya. Rojak kan, Residen Rojak. Residen Abdo Rojak. Iya, berarti Sukaina Rojak. Udah, dikerjakanlah, digawikan ini, jadi pokoknya, gending ini. Tanggal 2 Agustus, tari gending ini, setelah di uji-cobakan, dipentaskan, ditampilkan? Ditampilkan. Tanggal 2 Agustus, pejabat Jepang, Muhammad Saffei, datang ke sini, ada sikok lagi, lupa namanya. Tapi Muhammad Saffei sama uang duo ya, datang ke sini. Uang gitu, Jepang itu uang gitu. Dikasih jabatan? Dikasih jabatan Jepang itu. Disambutlah dengan tari. Di depan, di depan mesi dagung. Itulah, 2 Agustus tari pertama, tari gending Sriwijaya. Itu ditampilkan. 2 Agustus tahun? 45. 45. Berapa hari sebelum kemerdekaan? 45, terus sampai ke 65, tari itu menjadi rutin untuk menyambut tamu agung yang datang di pemerintahan Sumatera Selatan. Ya kan? Tahun 65, Gestapo, kira-kira inilah ya, pada masa-masa bulan-bulan ini, wong resah dengan Gestapo segala macam, dengan komunisme ya. ada tekad untuk menghabisi atau membangun hanguskan komunisme dari bumi Macasila. Nah, ternyata si Nungci AR tadi, itu terlibat dari salah satu partai terlarang, dia itu anggota Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat, underbow dari Partai Komunis Indonesia. Dakati alasan yang jelas melarang itu, tetapi masyarakat tidak lagi menampilkan itu, mungkin ketakutan. ada suasana psikologis. Tetapi antara 65 dengan 68, kita butuh tari, tari sambut. Nah, muncullah inisiatif untuk memakai gerakan gending tadi, ada lagu yang temponya sama, musik yang temponya sama, dengan gending Sriwijaya, dipakailah musik yang kita kenal sekarang judulnya 6 saudara. yang tari tangga itu. Gerakannya samo, musiknya yang berbeda. Ya, gitu ya. Maka, tari inilah kemudian menjadi tari sambut. Lama juga, tahun 67-an, enggak salah itu, 68, baru tari itu boleh ditarikkan lagi di Jakarta, di Ganepu. Acara Ganepu itu semacam Jakarta Fair semacam itu ya. Nah, jadi dipentaskan di situ, ada kabar itu tidak memakai syair. Musik baik. Masih takut-takut dong kan? Lagu gending tadi? Ya, tapi yang jelas, lahirnya itu tari tepak namanya. Tari tepak diiringi lagu 6 saudara ini. Ada yang nyebutkan lagu ini lagu 9 saudara. Kita dengar tari tangga ini kan? Nah, tari tepak ini ditarikan di pemerintahan. Lama-lama tari tepak ini ditarikan juga untuk sambutan-sambutan wong pernikahan, bukan cuma di Plemang tapi diuluan itu menggunakan ini karena dia tidak pakai tepak lagi wong nyebutnya tari tanggai. Nah, jadi tari tepak ini jadi tari tanggai. Sebenarnya tari gending yang diubah lagu itu tari tepak. Iya, kemudian diubah formasi wong 9 pacat jadi 7 pacat jadi wong 5 pacat wong 3. Kalau gending tidak pacat diubah ada 9 itu lah. Kalau pacat ditambah ada payung ada yang nyanyi gitu ya. Sampai 13an wong malah ada sampai 17 ya yang gending aslinya tadi. Ini pakem. Nah, sudah oleh asnawi mangku alam waktu itu gubernur udah kalau kita mantep kebaik. Tari gending ini khusus menyambut orang pertama dalam satu negara. Presiden, Rajo, Perdana Menteri. Nah, pokoknya wong-wong yang setingkat itulah disambutlah dengan tari gending. Untuk yang di bawah itu level lain boleh pakai tari tanggai. Tari tanggai juga lebih murah. Tari gending ini mahal. Banyak wongnya? Banyak wongnya pakaian itu kan ada ayasan gede segala macam itu. Pecak pengantinnya. Kalau kati 5 juta ada pacak kita tadi. Makeupnya berapa? Iya lah wong sebanyak itu. Berapa? Sikap wong berapa? Nah, tari tanggai ini boleh? Boleh wong 7, boleh wong 5, boleh wong 3. Minimal 3? Ya, jadi murah. Lebih murah. Nah, ujiannya kita jangan merusak tari kira-kira kendaraan aslam yang mengkualam jangan merusak tari gending pakemnya sudah kalau nyambut Presiden pakai tari itu wajar, mahal. Yang disambut Presiden. Sama sekelas dirjen, usah sambut dengan tari tanggai ini segelas wali kota lain usah pakai tanggai ini mahal gino. Presiden tidak apa-apa masih balik modal kalau Presiden yang datang. Nah, jadi itu. Nah, jadi sejarahnya itu sehingga tari tepak ini yang ditarikan di pemerintah tari sambut kota Pelembang itu tari gending tari tepak kemudian berubah menjadi tanggai-kali tidak pakai tepak inilah yang ditarikan di tari sambut tari tanggai ya salusul tari tanggai di Pelembang. Nah, ada sikok lagi. Namanya seniman kita itu anak kumari pada waktu itu begawi di Pangdam Sriwijaya. Nah, dia ini waktu ada pelantikan Panglima namanya Panglima Ishak Juwarsa tahun 1967 disuruh buat tari. Nah, itu tadi tari gending tidak boleh, dia kreatif. Jadi, dia buatlah namanya tari tepak keraton. Gerakannya juga mirip-mirip tari gending Sriwijaya, tapi di tengah dia tambah pencak Pelembang. Jadilah tari tepak keraton. Nah, betulan aku juga nulis buku itu tari tepak keraton. Aku nulis tari gending tulis, tari tangga ikutulis, tari tepak keraton aku nulis juga. Jadi, semasuk itu aku paham, aku kumpirmasi kemana-mana. Nah, jadilah ini tari tepak keraton. Jadi, salah satu tari sambut yang dalam sejarah pernah ditarikan pada masa-masa itu tari tepak keraton, tapi itu bukan di pemerintahan kota. Dia di Panglima atau di militer. artinya tadi dikonsumsi di situ. Jadi, beda antara tepak dengan tepak keraton berarti berbeda. Lain. Ada beda tengah tadi. tepak keraton tadi menurut anakku mari kita pengen memunculkan tari apa namanya itu yang bernuansa pelembang. Bajunya lebih banyak baju kurung. Nah, uangnya uang tujuh. Baik. Gitu ya. Nah, itu jadilah karyanya anakku mari. Nah, si kok lagi dia yang mengklaim namanya Eli Rudi. Eli Rudi ini jadi aku ini kan wawancara kemana-mana bukan cuma Eli Rudi. Tahun 2004, 2005 atau 2004 aku ngumpulkan seluruh tokoh tari yang kukumpulkan di sini Iluni Husni, Anna Kumari, Eli Rudi, Al-Markum Soleh Umar, Ang Ujang, juga dia jago tari Selampang 12, tari Melayu dan Desa Sejarah, Ya Ibek, Akademisi, Yuli Sudartati, peneliti tari tanggai, Pak Sartono, dan sebagainya aku kumpuli. Dari situlah aku dapat, kan karena aku dengar kabar ini tari seribu versi, jadi aku telusuri. Sehingga dapatlah induknya dari tari gendeng. Nah, Eli Rudi ini mengaku dan wakil wawancara. Tahun 65, Uji Dio, Dio lah yang mengharap satu tari yang disebutnya tari tanggai. Nah, tari tanggai ini diinspirasi oleh tari nindai, katanya. Dan kemudian diinspirasi oleh rasan tuo, Plembang. Jadi, kalau ada nari, yang paling depan sekali itu boleh di, di, apa, di pinang, gitu ya. Nah, tapi di nari ini sebatas keluarga-keluarga. Jadi, tari-tari di keluarga-keluarga Natari, Eli Rudi ini. Tahun 67, Eli Rudi pergi ke Jakarta. Tahun 80-an, baru balik ke sini. 79 apa sekitar, dia balik ke sini. Jadi, dia ada kosong, dia ke Jakarta. Balik ke sini, menurut anak kumari, Eli Rudi ini disuruh uang dari dinas kebudayaan untuk bertanya-tanya tentang tari gendeng dengan anak kumari, gitu ya. Nah, kemudian dia buat grup, grup Eli Rudi. Nah, sanggar-sanggar kita di Pelembang, rata-rata itu diminta untuk mengisi acara kawinan. Yang paling penting adalah dari Tanggai. Iya kan? Jadi, Eli Rudi lebih dikenal di situ. Nah, kemudian, Eli Rudi, gerakan yang di Eli Rudi, kalau aku nyebutnya Persi ini, Persi Eli Rudi ini, 75 persen ini dari gendeng, selebihnya itu dia nama-nama dikit. Modifikasi? Kalau Boyok ini tidak ada pinggul bahasa Indonesia, Boyok itu bahasa kita, Boyok itu tidak di di Tenggit, ini agak-nggit. Agak-nggit ke sini. Jadi, Cak Jepong gitu ya. Ini dia belajar di Jawa juga dari-tari itu. Kemudian, tarian ini, kalau ini main-main-main, ini baik, di resepi, Cak Tari Jawa, gitu ya. Itu bagus juga kan, nambah, nambah, apa namanya, penjiwaan. Dramatisnya. Agak dramatis. Ah, nak dipandangannya. Dengok nih, ya macam-macam ya. Cak Badi, Jawa, metu. Tangan ini, ini kan agak diangkat dikit. Dan kemudian, dapat tantangan, dari anak pemari. Bahwa itu, itu tidak cocok dengan etika Plembang, gitu. Tidak boleh, orang Plembang itu, makanya orang nyipta pertamu gendeng Sriwijaya itu, dia etikanya, dia pahami. Jadi, tidak sama dengan jauh, gitu. Tapi, ini udah versi Elirudi, macam itulah, kira-kira tersebar di situ. Tetapi, salah kalau menyebutkan, bahwa Elirudi adalah pencipta. Dari geraknya 75%, lagu-lagu orang lain, bukan lagu Elirudi, kalau dia buat lagu dewe, gerakan dewe, baru disebut pencipta. Tapi kalau nompleng, gerakan masih Sriwijaya. Lagu yang sudah dipakai anak pemari, lagu itu juga, tari tepak juga dipakai, itu dia pakai, apa yang di cipta? Dekati. Artinya tadi versi atau modifikasi. Nah, kalau versi, tidak apa-apa lah, ya. Jadi, ini versi, versi Elirudi, tari tanggai. Nah, ada versi yang pertama, versi tari tepak, tadi terus dijalankan. Tokonya ini, pada waktu itu adalah, Maimunah Hasbullah, juga penari gendeng. di awal itu, Maimunah Hasbullah, diteruskan kemudian, disangkar cempako Eluni, musti oleh, Yulina, Yulina Muhtar, dan segala macam. Jadi, tari yang, tari sambut, tari resmi itu, tadi dari tepak ini. Tari tepak keraton pun, bukan, karena dia, menjadi tari, kalau yang diminta, anak kumari, menjadi tari sambut, dia tampilkan dari tepak keraton. Gitu. Nah, misalnya di Musabako, tilawatil, Quran, yang sedunia itu, ya. Bukan Musabako, apa dia namanya kemarin, olahraga Islam itulah. Waktu itu ditampilkan ya? Jadi, dia minta Islam, udah. Dicari anak kumari. Nah, macam itu waktu itu. Karena ada pencah pelembang, dan macam, ya kan? Tapi juga itu, belum diresmikan. Nah, sebenarnya, sampai hari ini, juga belum ada SK resmi, tentang tari sambut. Tapi, baru aturan-aturan lisan, yang katanya, astahamu imam ku alam, menyebut tari gending, untuk menyambut orang, pertamu, tari tangga, untuk menyambut di luar dari itu pun, masih, bentunya lisan, tanda-tanda kati. artinya itu, masih budaya membudaya ya? tetapi, kita harus hormati, karena itu, hampir waktu aku kumpulkan FGD itu, ngomong bahwa, memang ada aturan, tari gending, harus dibedakan dengan tari tanggai. Nah, tapi ingin kita tegaskan, karena tadi pertanyaannya adalah, tari tanggai itu asal-usulnya, ya caitulah. Jadi, itu insiden. Tarun 6568, muncul tari tepak, lama-lama disebut tari tanggai, tapi sudah muncul, artinya dia ini adek-beradek, adek-beradek yang, ibaratnya kakak satu, kakak dua, kakak tiga. Jadi, yang berbasis ke seri bijaknya tadi. Sejarah tari tanggai, tidak bisa terlepas, dari sejarah gending. Anaknya? Gending, tari tepak, termasuklah tepak kratok. Pampernya itu? Iya. Tika tari gending, tidak boleh, muncul tari tepak. Tari tanggai, lama-lama jadi tari tanggai. Jadi, kalau kita ngomong siapa menurut pencipta pertama? Yang menciptakan tari gending tadi. Iya. Itulah tari tanggai. Iya. Paling berperan. Paling berperan, dan kemudian diubah musik, karena terdesak. Iya. Bahannya, kita nih, yang mencipta ke mobil, kita mau diambil, biar tambah nyaman, tapi tetap yang pencipta mobil. Misalnya mereknya Apol ya, itu merek-merek yang dari Jepang misalnya. Tetap mereknya, tapi kita tambah ini, tambah itu. Tapi mereknya, tapi itu kan. Biar nambah dingin juga AC. BPKB di STNK, tetapi itu kan mereknya. Betul, betul, betul. Jadi bukan, wah ini, ini ciptaan aku. Dari mana lo ciptakan itu? Jadi kita ingin, karena ada yang mengklaim, karena Ueli bisa mengklaim dia pencipta, kita perlu jelaskan bahwa, ya itulah, aku menulis tiga buku itu, dan mewancara Ueli juga. Aku cuma membandingkan, memantai itu dengan omongan Ueli deh. bahwa dia ngomong tahun 65 pergi ke Jakarta, siapa yang jaga ini? Yang kedua, kita balikkan ke fakta gerak tari itu 75% gendeng. Masa dia menciptakan? Jadi siapa menciptakan tari gendeng? Adalah orang, atau tari tanggai. Adalah uang yang menciptakan tari gendeng. Wah itu, kigo-kigo. Jadi itulah segelumnya Mangce Bicek, mengenai cerita dari asal-mu asal, tari gendeng. Eh, tari tanggai. Tari tanggai. Mudah-mudahan, diskusi kita, video kita ini, menambah wawasan, tentang kebudayaan kita, di Palembang ini. Nah Mangce Bicek, kalau memang ada salah-salah kata, baik dari narasi, ataupun dari video, kami memohon maaf. Ada pantunnya. Apa? Kalau ada kacau yang pecah, jangan dibuang sebasingan. Kalau ada kato yang salah, mohonlah kami dimaafkan. Nambah, Cik, ya? Pantun juga. Demikianlah, kami memohon maaf, kepada Allah, kami memohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.